Jelang perhelatan KTT G20 di Bali yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, Duta Besar Inggris didampingi pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Bali mengunjungi objek wisata hutan mangrove di Denpasar, Bali pada selasa 2 November lalu. Objek wisata ini akan menjadi salah satu kawasan wisata yang akan didatangi oleh beberapa kepala negara asing dalam KTT G20. Tiba di kawasan objek wisata hutan mangrove di Denpasar, Bali pada selasa 2 November, Duta Besar Inggris Owen Jenkins bersama rombongan pejabat Pemprov Bali langsung mengecek kawasan hutan bakau tersebut. Objek wisata ini akan menjadi salah satu kawasan wisata yang akan didatangi oleh beberapa kepala negara asing dalam perhelatan KTT G20 tahun depan. Duta Besar Inggris nampak kagum saat melihat keindahan panorama alam hutan bakau di lokasi objek wisata mangrove dan pasar yang masih asri. Duta Besar Inggris Owen Jenkins menjelaskan kunjungan ke hutan mangrove di Bali bertujuan untuk melihat secara langsung pekerjaan hebat yang dilakukan Indonesia, merehabilitasi ekosistem mangrove. Duta Besar Inggris memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas komitmen luar biasa dari pemerintah Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim dan pelestarian lingkungan dengan menanam kembali mangrove sebuah 600 ribu hektare. Duta Besar Inggris Owen Jenkins sangat menantikan penyelenggaraan G20 serta kepemimpinan Indonesia dalam G20. Momen ini datang di saat yang tepat setelah penyelenggaraan COP26. Indonesia akan memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti langkah-langkah dalam melawan perubahan iklim melalui kepemimpinannya dalam arena G20. Kediden Pasar Bali, Pandeyuda, Kantor Berita Antara mewartakan.